Lesti Kecora yang kini tengah hamil besar tiba-tiba pingsan pada saat perform di wedding salah satu hotel di Pandeglang, Banten. Lesti tampak dikendong Rizky Bilar saat pingsan. Awalnya Lesti Kecora tampak ceria saat bernyanyi menjadi bintang tamu di acara wedding tersebut. Tetapi tak lama kemudian Lesti yang jatuh pingsan dikendong oleh suami siaga. Seperti apa potret Lesti Kecora pingsan hingga dikendong Rizky Bilar? Pelantun lagu Kecora ini tampak kelelahan usai mengisi acara wedding yang mengundang dirinya di salah satu hotel di Banten. Lesti diduga kurang sehat. Lesti Kecora beberapa waktu lalu mengunggah potret Lesti yang sedang sakit dan terdapat kompres anak di dahinya. Meski dirinya sedang hamil besar, tidak membuat patah semangat untuk mengambil job of air nyanyi di luar kota. Lesti Kecora tampil cantik dengan mengenakan gaun berwarna krem dan tampil ceria tiba-tiba saja pingsan. Hal ini membuat publik terkejut dan berempati terhadapnya. Sebagai suami siaga, Rizky Bilar yang tampak ikut menemani Lesti perform di luar kota, langsung saja sikap menggendong dan mengamankan istrinya tersebut dari kerumunan orang. Video Lesti pingsan tersebut tiba-tiba beredar di TikTok fanbase Leslar. Momen pingsan itu tampaknya beredar pada Sabtu 9 Oktober 2021 malam. Tidak hanya di TikTok, beberapa akun gosip pun heboh turut mengunggah ulang kejadian saat Lesti pingsan dikenong Rizky Bilar itu. Netizen pun menyebut jika hal tersebut merupakan sebuah prank lantaran usai berita pernikahan sirinya yang heboh membuat netizen tidak mempercaya lagi. Komentar netizen pun menghiasi akun gosip dengan kalimat pedas. Usai beredar video dirinya pingsan saat mengandung di salah satu acara wedding di Pandeklang, Banten, Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat begitu mesra di malam harinya dan menikmati momen di sepanjang wisata mutiara cerita kutij. Lesti yang terlihat sedang jalan-jalan mencari udara segar ditemani Bilar tampak ceria dan menikmati keperisamaannya tersebut. Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga terlihat mengabadikan momen potret dirinya yang sedang berada di jembatan di tepi pantai dengan begitu romantis. Dan potret mereka bersama sang ayah Endang Mulyana. Kebersamaan potret keluarga kecil mereka memang seringkali diunggah dalam akun Instagram at ayah underscore Kejora. Pasti juga terlihat tampak kedinginan sehingga dibalut selimut oran semewahnya. Ia tampak asik memandang suaminya yang sedang duduk di atas jembatan di tepi laut. Pasti Kejora dan Rizky Bilar juga tidak lupa saling melantunkan lagu sepanjang jalan kenangan di setiap langkah mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari unggahan instastory at Rizky Bilar tadi malam. Meski banyak netizen yang menghujatnya, namun fans garis keras Leslar masih tetap mensupport idolanya tersebut. Walau Bade sedang menghadang soal berita miring di pernikahan mereka, terlihat komentar fans Leslar yang tetap mendoakan idola mereka dalam unggahan Endang Mulyana. Tak jauh dari kabar Lesti Pingsan, ketua MUI bidang fatwa Asloruni Amsole akhirnya memberikan tanggapan soal pro dan kontra pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Asloruni Amsole dengan tegas menyebutkan bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak melakukan pembohongan publik. Pun ia menjelaskan perihal hukum pernikahan sirinya hingga akad nikah dua kali Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang belakangan disorot halayak banyak. Menurutnya pernikahan siri sebenarnya sah menurut hukum negara. Nikah siri dalam artian pelaksanaan akad nikah yang dipenuhi syarat dan hukum pernikahan, tetapi belum dicatatkan secara kenegaraan. Itu hukumnya sah. Ungkap Asloruni Amsole dilansir dari tayangan Inten Investigasi Sabtu 9 Oktober 2021. Sah di mata hukum pasangan yang telah melakukan pernikahan siri pun tak bisa lepas dari hukum perkawinan seusai hukum negara. Jika wanita dari pernikahan siri tersebut hamil, nazab serta perkawinannya pun jelas yakni dari suami sang ibu yang menikah secara siri tersebut. Konsekuensinya akibat hukum yang lahir dari peristiwa perkawinan itu melekat, mulai dari kebolehan hubungan suami-istri, tanggung jawab nafkah, pengakuan terhadap anak, dan status anaknya secara syarih hingga hubungan nazab, perkawinan, dan warisan, kata Asloruni Amsole. Menjelaskan lebih rinci, Asloruni Amsole mengungkapkan bahwa banyak sekali faktor pasangan melakukan pernikahan siri. Tak selalu buruk, Asloruni Amsole mengurai penyebab banyak pasangan melakukan pernikahan siri. Seperti sulitnya akses mengurus dokumen pernikahan, sekarang perlu diurai kenapa ada peristiwa pernikahan yang belum tercatatkan. Faktornya tidak tunggal, kadang orang mensimplifikasi bahwa nikah siri itu merupakan upaya yang menyembunyikan, menghindari dari izin poligami atau tanggung jawab nafkah sehingga menimbulkan kerentanan bagi perempuan. Tapi fakta di lapangan, paksana nikah siri itu tidak serta merta karena motivasi buruk seperti itu, imbu Asloruni Amsole. Lebih lanjut, Asloruni Amsole pun mengungkapkan aturan soal pernikahan di dalam undang-undang, bahwa yang terpenting dalam undang-undang pernikahan adalah sah secara agama masing-masing. Adapun pernikahan secara negara adalah terkait dengan percatatan secara resmi saja. Asloruni Amsole juga menjelaskan soal akad nikah dua kali, yakni ketika nikah siri dan nikah negara di KUA. Nikah siri dalam pengertian yang terpenuhi syarat dan rukunnya, itu sah sekalipun belum dicatatkan. Kemudian untuk kebutuhan pencatatan, kesaksian untuk pencatat, dan nikah lagi, boleh atau enggak, boleh secara keagamaan. Bukan berarti menganggap yang lama itu batal, enggak, jadi itu dibolehkan untuk kepentingan masalahat yang hendak diperoleh, kata Asloruni Amsole. Menegaskan penjelasannya, Asloruni Amsole pun menyebut lesi dan bilar sebenarnya tidak melakukan kebohongan publik. Adapun akad nikah dua kali yang dilakukan, diperbolehkan di mata negara maupun agama. Sebagai mana diketahui, Usiris Kibler membeberkan pernikahan sirinya dengan lesi kejorah, tak sedikit yang menganggap kedua pasangan ini telah berbohong. Bahkan keduanya dianggap telah mengacak-ngacak hukum syariat Islam hingga akan dipidanakan oleh beberapa oknum. Menanggapi hal tersebut, salah satu MC yang membawakan serangkaian acara pernikahan lesi kejorah, lurut angkat bicara. Ditambahkan dari Kompas.com, Senin 4 Oktober 2021, Indra Bekti mengaku prihatin dengan segala ancaman yang ditudingkan pada lesi kejorah. Aku juga prihatin kalau misalkan memang ternyata ada yang mau lihat mereka itu dipolisikan, ujar Indra Bekti. Ya mungkin dari sudut pandang dia melaporkan ini, ini ada yang salah. Tapi mungkin ada sudut pandang yang berbeda. Impul Indra Bekti pada 4 Oktober 2021 seperti yang dikutip dari kanal YouTube Hits Infotainment. Selain itu, ia juga berharap laporan itu tidak sampai menyeret mereka ke meja hijau. Pedangrut Lesi kejorah dan Ski Bilar belakangan ini terus menjadi sorotan. Hal ini lantaran kabar kehamilan Lesi. Awalnya, sejumlah masyarakat mengira Lesi kejorah hamil di luar nikah. Dugaan hamil di luar nikah ramai diperbincangkan lantaran kondisi perut Lesi saat menggunakan gaun pernikahan. Menurut beberapa warganet, perut Lesi membesar seperti orang hamil saat acara pernikahan yang digelar pada Agustus lalu. Kabar itu kemudian ditepis oleh keduanya. Lesi kejorah dan Ski Bilar pun mengumumkan, mereka telah menggelar pernikahan secara sirih pada awal tahun ini. Meski begitu, gosip tentang keduanya pun terus bermunculan. Hal ini akhirnya membuat Rizki Bilar kesal antaran kabar yang menyudutkan sang istri. Waktu itu kakak bilang gedede gini, mereka transfer pahala gedede, kata Lesi dalam acara Cinta Abadi Leslaran TV episode 6. Awalnya kakak biasa aja, tapi lama-lama didiemin kok didiemin malah menjadi, kata Rizki Bilar. Mendengar itu, Lesi kejorah memilih untuk tidak menanggapi nyinyiran para netizen. Hal ini lantaran jika dirinya terus melakukan pembelaan akan terus dianggap salah oleh netizen. Udah biarin aja, orang ngomong gimana-gimana kakak gak usah, karena kalau kita apa yang tanggepin ngejelasin sebenar-benarnya ke orang mah, kita manusia gak ada habis-habisnya, pasti akan begitu-begitu terus. Udah biarin aja, kata Lesi kejorah. Lebih lanjut, Lesi kejorah tidak peduli dengan komentar netizen, dirinya menganggap cukup orang tua dan Tuhan yang tahu kebenarannya. Yang penting kita udah di jalan yang benar, di koridor yang benar. Orang tua tahu, yang punya kita di atas tahu yaudah itu aja. Santai kalau kata Pak Haji Roma Irama, kata Lesi kejorah.